untuk membalikkan santet kejauh bumi tiga kali kalau untuk pemagaran gaib sambil dikelilingin rumahnya kalau untuk menyembuhkan orang yang sakit tiupkan pada airnya minta sama Allah yuk kasih airnya kalau untuk ngobatin orang keserupan pegang batu ke sambil dibaca itu terus di tiupin insyaallah kalau pengen anaknya soleh bacakan itu kalau pengen usahanya berkah semuanya dibacakan itu di tempat usaha kalau pengen jualannya berkah dan laris banyak yang beli dibacakan itu minta sama Allah kalau belum dapat keturunan bacakan sambil pegang perutnya kalau pengen buat laku-laku jodoh minta kepada Allah wasilah ayat ini dibacakan minta kepada Allah kalau di luar negeri biar majikanya emang dibacakan ini terus sambil salaman majikanya apapun liqaudial hajat apa hajat kita meminta kepada Allah Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim wa syukranillah amma ba'at yang saya hormati sahabat-sahabat subscriber yang mudah-mudahan saya dan sahabat semua selalu dalam lindungan Allah SWT Alhamdulillah pada kesempatan sore yang berbahagia ini saya sengaja saya live ini karena saya akan memberikan ijazahan ijazahan ini adalah ijazahan jarak jauh dan sahabat cukup menjawab mobil itu dan saya bertanggung jawab ila yung milkyama kenapa? karena ketika ijazahan walaupun jarak jauh yang penting sahabat sudah subscribe ke saya itu lama finusil tidak ada masalah karena ini adalah bukan mantra dan juga bukan mantra-mantra yang mengandung unsur-unsur jin ini adalah murni bacaan aurat yang dulu saya dijazahi dari guru saya Kihaji Ishak Al-Hafiz Allahumma yarham makanya saya akan mengejazahkan kembali kepada sahabat-sahabat subscriber semua dan insyaallah mudah-mudahan manfaat bidh di niwat dunia wal akhirah dan pada malam jumat ini yang penuh berkah monggo amalkan monggo diwiritkan mangga diistikomahkan karena yang namanya amalan tanpa istikomah maka tidak akan pernah mempan hatta bismillah ketika bismillahirrahmanirrahim tapi istikomah dawam dan terus rutin insyaallah untuk apa kita amalan banyak bertumpuk-tumpuk beribu-ribuan tapi tidak istikomah sama aja bohong kalau kita punya senjata tidak pernah diasah golok tidak pernah diasah betul tapi kalau golok terus kita asah maka akan landap-landap nah landap dan saya akan mengejasahkan dari guru saya yaitu awrod tolak miskin waduh tolak miskin jadi ketika sahabat banyak sekali menumpuk hutang banyak sekali kreditan banyak sekali di tagli sana-sini yakin insyaallah Allah akan ngasih rizki kepada kita jadi pentingnya takwa kita iman kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala semua rizki dari Allah semuanya dari Allah akan tetapi walaupun rizki Allah yang ngasihkan kita harus ikhtiar tetap ikhtiar di kamar sejauh rizkinya Allah yang ngatur tidak ikhtiar daripada saya bohong sampai mau hasil jadi begini ketika sahabat pengen hidup kita berkah dan hidup kita akan lebih baik saya ijazahkan sahabat yaitu selama satu bulan sahabat melaksanakan sholat hajat dua rokaat tiap malam satu bulan ya sahabat sholat hajat dua rokaat dengan niat usalli sunnatul hajat rokaat ini terus li tola bilhina li tola bilhina li tola bilhina mustaqbilal kiblat lillahi ta'ala jadi itu niat sholat sunnatul hajatnya setelah selesai dua rokaat sahabat membaca hadroh yang pertama ilah hadroh dinabiyil mustafa muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa ahli baytil kiram al-fatihah satu kali yang kedua khususan syekh syarif hidayatullah sunnat gunung jati cirbon rahmatullahi ta'ala khususan romo kiai ishaq al-hafiz al-fatihah satu kali jadi hadrohnya dua kali terus bismillahirrahmanirrahim asyamsu wal qomaru bihusban wan-najmu wasyajaru yasjudan ya itu bacanya dibaca berapa 313 aja tidak banyak-banyak yang penelit istiqomah saya ulangi sahabat solat sunnah hajat dua rokaat dengan niat usul sunnah al-hajat rokaat ta'ini li tola bilhina ustag bilal qiblat lillahi ta'ala ilah hadratin nabi mustafa muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa aswajihi wa zurriyatihi wa ahli baytil kiram al-fatihah yang kedua khususan syekh syarif hidayatullah sunnan gunung jati cirbon rahmatullahi ta'ala khususan romo kiai ishaq al-hafiz al-fatihah satu kali terus bismillahirrahmanirrahim asyamsu walqomaru bihusban wa najmu wa syajaru bihasjudan ya 313 sekali terus si koma selama satu bulan setelah selesai minta kepada Allah apa saja dunia Allah indah-indah saya diberikan minta sama Allah dengan benar-benar minta ketakuan kita keiman kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala nah itu ya tolak miskin tolak miskin minta rezeki yang halal minta rezeki yang berkah kepada Allah biar semuanya dipermudah usahanya lancar karirnya bagus untuk sahabat-sahabat di luar negeri juga biar semuanya lancar di sana di negeri orang baca ini swat hajat warokat malam hari minta kepada Allah dan bacaan yang tadi diamalkan monggo ya saya ijazahkan kepada sahabat-sahabat subscriber semua asal usmen chat abang-abang yang monggo ikhlas saya ijazahkan ijazah ini saya di ijazahkan dari guru saya yang kedua sahabat untuk pemagaran gaib rumah rumah angkera setan kering baik panas baik apes baik terus akhir-akhir orang yang menfitnah rumah kita dibacakan ini dan juga sambil dikelilingin rumahnya dibacain bacaan ini juga dibacakan pada air putih ditiupkan terus disiprat-sipratin di rumahnya agar rumahnya berkah baik di jannati dijauhkan dari orang-orang zolim ketika ada orang yang ngirim santet santet yang mental balik maning ketika kita pengen mengembalikan santet baca ini bacaannya baca sambil hajar bumi tiga kali jeduk 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 Allahu Akbar insyaallah santet yang akan balik maning orang-orang yang zolim kembali-kembali akan maning ya sudah apa-apa yang penting kan dia tidak tidak mati yang penting kembalikan dia ngirim ya harus dikirim kembali kirim ulang kirim ulang bursa jadi ini bacanya ini untuk kemagaran gaib agar rumah kita berkah agar rezekinya lancar agar anak-anaknya solek agar beli lara undas lara wetang lara boyok semuanya minta kepada Allah wasilah ayat ini dibaca ya Bismillahirrahmanirrahim Rabbina jini minal qawmi zolimin ya Allah jauhkanlah dari orang-orang yang zolim Rabbina jini minal qawmi zolim zolimin diteruskan yaitu surat al-anfal ayat 17 wa ma romayta id romayta walakin nalloha roma wa liyub liyal mu'minina minhubala anhasana ini di al-anfal ayat 17 terusannya jadi Rabbina jini minal qawmi zolimin wa ma romayta id ramayta walakin nalloha haroma wa liyub liyal mu'minina minhubala anhasana dilanjut summun bukmun umyun fahum la yafqohun summun bukmun umyun fahum la yubisirun summun bukmun umyun fahum la yatakallamun summun bukmun umyun fahum la yatakkarun dilanjut ya Allah ya Rasulullah bibarukati syekh al-ishaq kai haji ishaq al-hafiz wa bibarukati la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa aja minta sama Allah kalau untuk membalikan sangkat kejok bumi tiga kali beruk beruk kalau untuk pemagaran gaib sambil dikelilingan rumahnya kalau untuk menyembuhkan orang yang sakit tiupkan pada airnya minta sama Allah yuk kasih airnya kalau untuk obatin orang keserupan pegang batuk sambil dibaca itu terus ditiupin insyaallah mudah-mudahan berkah kalau pengen anaknya soleh bacakan itu kalau pengen usahanya berkah semuanya dibacakan itu di tempat usaha kalau pengen jualannya berkah dan laris banyak yang beli dibacakan itu minta sama Allah kalau belum dapat keturunan bacakan sambil pegang perutnya kalau pengen gak laku-laku jodoh minta kepada Allah wasilah ayat ini dibacakan minta kepada Allah kalau di luar negeri biar majikannya emang dibacakan ini terus sambil salaman majikannya apapun liqaudial hajat apa hajat kita meminta kepada Allah wasilah ayat-ayat yang tadi saya ijasahkan sahabat yang saya hormati dan sahabat yang saya muliakan mudah-mudahan amalan-amalan ini ijasah-ijasah ini bermanfaat untuk sahabat-sahabat semua jadi kita jangan pernah takut setan belek setan engklek jangan pernah takut santet jangan pernah takut sifir jangan pernah takut guna-guna jangan takut pelet apa itu media yang jin-jin belek takutlah satu kepada Allah subhanahu wa ta'ala tanamkan dalam diri kita keimanan ketakwaan sedalam-dalamnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala berbanyak sholawat berbanyak istighfar berbanyak baca Al-Quran dan selalu perbaiki sholat ketika sholat kita baik insyaAllah kehidupan kita akan lebih baik sahabat sahabat yang saya hormati dan yang saya muliakan terus tanamkan terus tanamkan keimanan dan ketakuan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala jadi yang namanya sihir sudah tidak aneh yang namanya santet sudah tidak aneh saya keliling santet sihir semua bukun-dukun yang menggunakan ilmu untuk kejelekan itu adalah mereka pencaharian jadi susah untuk dibahas yang penting yang penting saya tugas amaran ma'al menegakkan kebenaran dan juga majak orang yang bengkok agar lurus 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 lempang ya sahabat itu saya ulangin lagi bismillahirrahmanirrahim rabbina jini minal qomil zalimin wa ma romayta idh romayta walakin allah harama wa liyub liyal mu'minin minhubala anhasana summun bukun umyun fahum la yafqahun summun bukun umyun fahum la yubsirun summun bukun umyun fahum la yataqallamun summun bukun umyun fahum la yataqtarun ya Allah ya Rasulullah bibarukati syekh kehaji ishak al-hafiz wa bibarukati la ilaha illallah muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam allahu akbar kecok bumi sudah wirat ke gunung wah insyaallah rumah kita berkah jangan setan belek jangan setan negatif pergi dari rumah-rumah kita dan rumah kita menjadi baik di jannati terus bacakan al-quran rumah-rumah kita biar berkah terus sholat-sholat sunahnya diperbanyak dalam rumah-rumah kita agar rumah kita menjadi berkah anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan soleh sahabat yang saya hormati dan yang saya muliakan ingat ya sahabat jadi yang hajian tolak miskin di cuat-cajat di anubek dicatat-catat dewek saya jazahkan dan saya tanggung jawab ilai yawmul kiyamah benar-benar saya dan sahabat semua selalu dalam lindungan Allah dan kelak yawmul kiyamah yawmul masyar mendapat syafaatnya rasulullah sallallahu alaihi wasallam wallahul maafiq ila akmaitari wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati